Masih bersama kami dalam spesial report, Pak Mirsa kepada Pak Luthi. Pak Luthi, setelah dilaporkan kepada Barisir, apa langkah selanjutnya? Kita akan terus berkoordinasi, kita akan minta keseriusan penyidik kepolisian dalam hal ini dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pencekalan terhadap dua orang tersebut dan juga melakukan penyitaan aset-aset supaya dana jamaah itu kembali. Dana jamaah kembali dan juga para agen ini, kepentingan kita dengan beliau kan juga ada fee-nya dan lain-lain juga harus dikembalikan kepada mereka karena itu adalah hak mereka. Jadi mereka bermimpi untuk bisa pergi umroh ke Tanah Suci, ke Mekah, Madinah tapi kemudian terlantar. Kasian sekali mereka ini. Mereka adalah orang yang dizolimi. Sebetulnya kalau ada first travel tadi katanya sudah diundang tapi nggak datang ya. Sayang sekali. Kalau ada first travel kita bisa ngomong. Setelahnya Ibu Setianing sih mungkin harapannya? Harapan saya adalah kembalikan uang-uang terutama untuk jamaah saya yang 113 plus dari teman-teman agen yang lain yang kebetulan dibawah in law itu adalah 1200an lebih segera kembalikan dana jamaah. Terus yang kedua adalah Ibu Anissa dan Pak Andika Surahman kembalikan para paspor jamaah saya. Saya sudah minta lama dari 25 Mei. Dua bulan lebih paspor belum dikembalikan. Baik. Dan terakhir Pak Arfi setelah memang sudah dicabut izinnya artinya dari first travel sendiri fokus terhadap pengembalian dana. Baik. Dan untuk selanjutnya tadi juga disebutkan oleh Pak Lutfi begitu diminta untuk mungkin kepada first travel untuk fokus kepada pengembalian dana dan untuk pemberangkat umrohnya juga tidak bisa lagi. Ya. Dialihkan kepada penyelenggara yang lain. Baik. Untuk audit sendiri dan pertanyaan juga selama tahun 2011 hingga tahun 2015 begitu Pak Arfi artinya ada tidak sih laporan antara jumlah begitu yang begitu banyak calon jamaah. Apakah dari Kementerian Agama tidak curiga begitu saking banyaknya untuk calon jamaah untuk pihak first travel sendiri begitu. Yang kami curiga itu dari harga umroh promonya itu 14 juta sekian. Memang tidak mungkin. Bahkan beberapa hari yang lalu menawarkan paket 8.880.000 sekian. Itu apalagi sudah tidak mungkin memberangkatkan jamaah umroh dengan harga sekian. Dan audit yang dilakukan pada waktu itu bisa disampaikan memang tidak ada masalah gitu. Karena pemberangkatan dari 2013 sampai awal 2017 itu berjalan dengan lancar gitu. Nah kemudian walaupun kami mengatakan bahwa itu ada potensi masalah bom waktu dengan subsidi antara reguler FIP pada umroh promonya. Baik kita tunggu pertanggung jawaban dari pihak first travel paling tiga mediasi dengan para agennya juga Kementerian Agama. Jadi kami mohon masyarakat juga tenang Kementerian Agama Pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap hal ini. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus ditempuh baik itu melalui perdata pidana kepolisian dan pengadilan. Baik terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam spesial report. Dan pemirsa demikian spesial report hari ini saya Lovia Nadia Undudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan kami.